Hai selamat siang semuanya Selamat datang di kunci rahasia ku suksesan Jepang KRKC Kali ini versi 19 dan Maaf ya kali ini kalimatnya sedikit panjang ya Saya baca ya Asakiyo satte fukakinitsukwa jaufu no kokoronari Jadi Asakiyo satte dengan meninggalkan halian dangkal Dan fukakinitsuk mengikuti halian dalam Itu adalah jaufu no kokoronari Jaufu itu ya saya sementara terjemahnya ksatria Tapi bisa pahlawan, bisa orang matang, bisa orang besar Ya seperti itulah jaufu ya Jadi kalau orang yang Kalau saya terjemahnya sekali lagi kalau bahasa Indonesia Dengan meninggalkan halian dangkal Dan meninggalkan halian dalam adalah hati ksatria Jadi kalau orang yang bisa sukses Atau orang yang bisa menorong orang Ya dia adalah selalu memikirkan hal yang Pokoknya asaki, asaki maksudnya itu ya Dangkal maksudnya hal yang gampang ya Jadi tidak mengikuti hal yang gampang Tapi sengaja mengikuti hal yang susah gitu loh Ya kan Jadi ya misalnya itu cari uang Ya cari uang Mungkin ya ada cara cari uang itu macam-macam Ya dulu ya saya cerita masalah itu ya Pengumis gitu ya Ya cari uang yang paling gampang adalah pengumis Ya kan Jadi kalau kita mengikuti hal yang gampang ya Hal yang senang-senang gampang Ya itu sama sekali Jauh dari sorga Ya begitulah Ya kan Ya sebenarnya kita kalau mau sukses Harus selalu cari yang lebih susah Ya Boleh ngomong gak ya Ya Seumur hidup saya Saya Pernah kerja di kantor Atau itu ya sebagai karyawan Hanya dua tahun saja Ya Sebelum datang ke Indonesia satu tahun Saya Apa ya Bekerja di kantor Untuk menjalankan tahun pemuda Dan Kalau di Indonesia Sebelum bikin PTIC Saya pernah kerja di Mitsubishi Electric Dua tahun Dua kali itu saja Satu tahun satu tahun Dan waktu saya kerja di kantor Ya Sebagai karyawan Saya merasa gimana Wah aduh enak Wah aduh enak Asal setiap hari Ke kantor Dan kalau waktu itu ya Itu ya Nah tankard ya Cukret gitu ya Dengan begitu saja Kok dapat uang Wah Dalam kehidupan manusia Kok ada hal yang begini gampang sih Gitu loh Saya betul Saya betul-betul itu Merasa begitu Ya kan Dan ya sekarang Itu ya Tahun 2020 Dan 2021 Ya kita mengalami Corona Ya boleh dikatakan Saya owner ya Owner di kantor Ya kalau karyawannya Bayar Gajinya susah Ya Akhirnya itu kan Tabungan keluarga Dipakai Gaji dikurangi Gaji saya yang kurangi Gaji karyawannya dikurangi Gitu kan Ya itu susah kan Jadi sebenarnya ya Sebenarnya Banyak orang memikirkan Banyak orang memikirkan Wah dia Presiden direktur Dia owner Wah enak banget sih gitu ya Tapi sebenarnya Orang yang punya usaha itu Ya Betul-betul Ya kalau itu ya Usahanya lancar sih Ya boleh Tapi sebenarnya Tidak ada jaminan Ya tidak ada jaminan Ya buktinya Yang itulah Kondisi Corona inilah Ya kan Jadi Kalau namanya manusia ya Namanya manusia Kalau kondisinya Aman-aman saja Nyaman-nyaman saja Kemampuan Sebagai manusia Makin turun Ya Kita bisa Menjadi itu ya Lebih bagus Lebih bagus lagi Harus Harus Ada Kesulitan Ya kan Ya itulah maksudnya Ya kan Jadi kalau Sebenarnya ya Sebenarnya dalam Kehidupan panjang ya Kehidupan kita Sering-sering Ada Itu ya pilihan lah Ya apa Pilihan A Pilihan B Waktu itu Biasanya ya Kalau orang Jepang Ya Tahu Masalah ini ya Kalimat ini Ya Sengaja pilihan Susah gitu Ya kan Misalnya saja Bagi cewek ya Maaf ya Bagi cewek Pilih Apa namanya Cowok untuk nikah gitu ya Ya Pilih Apa sih Pasangan Ya Dan Ya banyak cewek Ya boleh dikatakan Hampir semua cewek Kalau ada Laki-laki yang kaya Dan laki-laki yang miskin Ya Bilihan kaya kan Tapi misalnya saja Orang laki-laki itu Kaya Karena Bikin usaha Ya kan Ya itu mungkin Kalau cewek yang Lebih pintar lagi Mungkin Cari cowok Yang Pegawai Pegawai negeri Atau gimana Lebih aman Gitu kan Tapi dengan begitu Ya kehidupan dia Ya Itu kan Asaki Ya jadi Cari yang gampang Bagaimana sih Sebenarnya Betul-betul Apa namanya Menuju sorgangan Gitu Ya Jadi Saya itu Selalu Memikirkan Seperti ini Ya Ya Tapi ya Namanya manusia ya Kadang-kadang Saya mau Lebih bagus istirahat Ya Atau gimana Itu sih Ada sih Ada Tapi ya Itulah Apa namanya Namanya Orang Jepang ya Walaupun Kadang-kadang Milih Yang lebih gampang Tapi Di situ Saya yakin ya Kalau ada orang Yang Seperti saya juga Ada orang Yang itu ya Tahu Wah Saya kali ini Milih yang gampang Merasa dosa gitu loh Ya kan Merasa gak enak Kok Kenapa sih Kali ini Saya milih yang Lebih gampang lagi Ya Saya yakin Banyak orang Jepang Begitu Ya Memang Orang Jepang pun Ada yang pencuri Ada yang pembunuh Ada penjahat Ya Tapi Saya yakin Penjahat Itu pun Mungkin Merasa dosa Ya Kenapa saya itu Mencuri Kenapa saya membunuh Merasa dosa gitu loh Ya itulah Orang Jepang Ya Dan Banyak orang Itu Apa ya Dengan Itu ya Dengan Apa namanya Putus asa Atau gimana Wah Kalau begini Saya Nanti Jatuh ke neraka Tapi Ya udah Terpaksa Saya jadi begini Ya Ya banyak orang itu Merasa Dengan Merasakan Seperti itu Jadi Sekali lagi ya Asa Asa Asakio Satte Fukakin Tsukua Jofu No Kokoro Nari Dengan Meninggalkan Hal yang dangkal Dan mengikuti Hal yang dalam Atau Dengan Meninggalkan Hal yang gampang Dan mengikuti Hal yang lebih susah Adalah Hati Kusatria Untuk Menjadi Orang matang Untuk Mendekati Hati Tuhan Saya Yakin Begitu Ya Hari ini Sampai sekian Terima kasih Terima kasih